Intro Hai, kamu lagi menyaksikan YouTube MotorOne.com Indonesia, kita sedang berada di Edutown Arena Orange Racing School dan hari ini kita akan mereview tentang mobil listrik Hyundai IONIQ dan kita akan memberikan 10 hal menarik tentang Hyundai IONIQ. Yuk! IONIQ merupakan salah satu kendaraan elektrik yang diproduksi oleh Hyundai, pabrikan mobil asal Korea Selatan. Dan ini, seperti yang Anda lihat, dia memiliki tenaga yang cukup lumayan untuk kelasnya yaitu 136 HP dan 295 Nm. Torsi ini adalah torsi yang cukup lumayan, bahkan mungkin cukup besar di kelasnya. Hyundai IONIQ hadir sebagai kendaraan modern, dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang modern pula. Sebagaimana bisa dilihat, salah satu fitur yang diusung oleh Hyundai IONIQ ini adalah tombol start-stop button. Dengan tombol ini, pengemudi hanya cukup menekan tombol start-stop button dan mesin akan hidup dengan sendirinya. Sebagai mobil modern, tidak ada tuas transmisi di mobil ini. Untuk pengendalian mobil, cukup menekan 4 tombol yang ada di samping pengemudi, yaitu tombol P, parking, drive, netral, dan untuk mundur. Dashboard IONIQ terlihat sederhana, tidak banyak hal-hal yang bikin kita wow, tapi menurut saya ini sebuah tampilan yang menurut saya cukup bagus, dikemas dengan rapi. Juga di tengah dashboard ini ada monitor berisi banyak fitur-fitur di mana kita bisa mengatur driving mode kita yang diinginkan. Ada eko, normal, dan sport. Juga kita bisa melihat ada fasilitas bluetooth. Dan di tengah sini ada konsol tengah ini. Cukup banyak ruang yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang bawahan kita. Di bawah sini cukup luas. Hyundai IONIQ ini juga menyediakan wireless charger yang bisa digunakan untuk mencas. Tapi perlu diingat, hanya smartphone tertentu yang memunikulifikasi untuk bisa dikoneksikan dengan wireless charger ini. Jadi tidak semua handphone sepertinya yang bisa digunakan untuk di wireless charger ini. Dan bukan hanya itu saja. Masih ada beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Hyundai IONIQ. Kamu pikir kamu sudah dengar banyak hal soal IONIQ. Kamu sudah tahu belum kalau IONIQ ini tuh tidak ada bunyinya? Nah, mesinnya itu hampir, bukan hampir lagi, emang tidak kedengeran. Tidak bersuara. Jadi ketika di dalam berkendara, hanya terdengar bunyi ban. Mesinnya sangat tenang. Mungkin kalau bayi tidur tidak akan pernah bangun. Mungkin kalau dibangunin baru bangun ya. Bagi pembeli Hyundai IONIQ, dipastikan akan mendapatkan portable charger yang bisa digunakan di rumah. Yuk kita lihat seperti apa portable chargernya. Kamu akan mendapatkan set lengkap peralatan ini untuk bisa digunakan di rumah. Dan semuanya tuh sudah lengkap dengan soket AC. Dan ini wajib dipasang di mobilnya pastinya ya. Yang di charge di situ. Dan juga colokannya itu jangan pernah digunakan di roll kabel ya. Harus langsung dipasang ke tembok, karena biar tidak biar pet rumahnya. Dan mobil ini tuh pintar banget. Dia akan menyesuaikan listrik di rumah kamu itu seperti apa kekuatannya. Jadi ketika kamu nge-charge, lalu peralatan listrik yang lain di rumah juga nyala. Maka dia pasti akan menyesuaikan mobil ini. Mobil ini akan menyesuaikan dengan dia akan berapa daya. Kayaknya dia pakai dalam proses pengecasan. Dan untuk ketika di charge pun dari 0 hingga penuh itu bisa, ketika di rumah ya, 0 hingga penuh itu bisa beberapa belas jam. Tapi ketika kita menggunakan chargeran di SPKLU bisa sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi jangan ragu untuk pakai mobil lister. Nah, ini adalah salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Hyundai IONIQ ini. Dengan regeneratif brake itu, pada sederhananya, pada saat kita melakukan pengereman, maka mobil secara otomatis akan mengisi daya pada baterai yang ada di dalam Hyundai IONIQ ini. Jadi bisa dibilang daya itu akan tetap terjaga. Berarti setiap nge-rem, daya isi kembali kan ya? Jadi dengan pengereman regeneratif brake ini, jadi daya tahan baterai lebih terjaga. Oke, daya baterai terjaga. Jadi kita posisi diam, baterai tidak digunakan sama sekali, tapi kita-kita nge-rem, baterai terisi lagi. Jadi inilah kelebihannya dari permintaan baterai listrik Hyundai IONIQ ini. Dan terjaga, bagaimana soal perpajakan nih, Mas? Nah, ini salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Hyundai IONIQ. Sebenarnya sih, ini semua karena adanya peraturan presiden yang mengatur soal percepatan kendaraan listrik. Jadi dengan peraturan presiden tersebut, beberapa kemudahan akan didapatkan oleh pemilik kendaraan listrik. Salah satunya adalah bebas BBN, biaya balik nama. Jadi cukup lumayan. Juga kalau dilihat dari pajak keseluruhannya pun juga akan lebih murah dibandingkan dengan mobil baru yang sejenisnya. Salah satu keunggulan yang unik yaitu dia adalah bebas biaya balik nama. Panjaknya nol, dan di seluruh keseluruhan panjaknya yaitu jumlahnya yang harus dibayarkan sebesar Rp3.300.000, Rp3.200.000. Terjangkau kan? Betul sekali sih, selain bebas tadi untuk balik nama itu, seharusnya di plat mobil ini, harusnya di bawah sini ada biru ya. Tapi nanti mungkin setelah dimiliki oleh konsumen, di bawahnya ini mobil listrik itu disini akan ada warna biru dan itu menunjukkan elektrik kar. Dan itu adalah kebijakan dari pemerintah kita ya. Dan memang kita akan beberapa tahun ke depan, kita sangat diharapkan untuk pakai mobil listrik ya. Salah satu ciri warna ini digunakan untuk memudahkan memasuki wilayah ganjil genap. Nah, jadi dengan warna biru itu, polisi kan jadi gampang nih, lihat. Wah, ini kendaraan listrik, dia boleh masuk daerah ganjil genap. Benar, betul sekali. Jadi polisinya nggak kecelek kalau bilang, kamu kenapa masuk sini? Mobil saya elektrik, Pak. Itu mau ngecar di depan situ. Nah, terakhir nih kita bahas, pastinya semua pengen tahu kan soal harga. Nah, harga nih. Nah, harganya berapa harga sih? Dengar-dengar sekitar 600an juta, benar nggak? Betul. Ya. Kendaraan listrik ini menawarkan harga yang sebenarnya cukup kompetitif di kelasnya. Dengan harga di kisaran 600 juta, Anda bisa mendapatkan mobil listrik, mobil yang keren, mobil yang canggih. Dan mungkin kalau kita berhitung, secara pengeluaran untuk servisnya bisa lebih ditekan, lebih rendah lagi dibandingkan dengan mobil konvensional. Begitu kira-kira. Ya sih, dan memang kita, kalau kita biasanya pergi ke SPBU untuk mengisi bensin, ini kita pergi SPKLU ya? SPKLU. Untuk mengisi listrik. Atau kita bisa ngecar di rumah. Oke, pastinya tadi juga sudah lihat kan portable charger yang didapatkan oleh konsumen pastinya. Dan itulah 10 hal menarik dari Hyundai IONIQ yang disajikan oleh YouTube MotorOne.com Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube MotorOne.com Indonesia. Saya April. Saya Andi. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax